Sehari setelah memenangkan pertarungan Pilgub DKI 2012, pasangan Jokowiahok mulai dituntut warga untuk bisa menyelesaikan sejumlah problem sosial di Jakarta. Mulai dari masalah transportasi, kebakaran di pemukiman padat, hingga pendidikan gratis. Gubernur baru, harapan baru. Inilah barangkali optimisme sebagai besar warga Jakarta setelah sehari sebelumnya bergelut dalam pertarungan politik putaran kedua dalam Pilgub DKI 2012. Kini, setelah semua partisipasi politik warga di Pilgub Suara selesai, masyarakat DKI baik pemilih pasangan Volke maupun pemilih Jokowi mulai menggantungkan harapan pada sosok Jokowi Dodo dan Basuki Cahaya Purnama. Jargon Jakarta baru pun menjadi harapan bagi lebih dari 9 juta warga Jakarta yang ingin melihat perubahan. Jumlah penduduk pada Jakarta mencapai angka 9,59 juta jiwa dan angka pertumbuhan penduduknya mencapai 1,4 persen setiap tahunnya. Tantangan ke depan tentu saja adalah lahat pemukiman yang semakin padat dan juga semakin sempit. Tentang kira-kira seperti apakah gubernur baru kita mampu mengatasi tantangan di Ibu Kota Jakarta selama 5 tahun depan ini? Kita akan tunggu bersama. Belum resmi menjabat sebagai pengganti vogel, Jokowi sudah dibombardir dengan sejumlah persoalan oleh warga Tambora yang menuntut penanganan segera. Di kawasan pemukiman terpadat di Jakarta ini, warga Tambora masih selalu dihantui berbagai masalah sosial, termasuk resiko kebakaran sebagai bahaya laten yang kerap terjadi di lingkungan mereka. Saya mohon kepada Pak Jarkowi, tolong dikirim tabung-tabung kas ke tiap RT, tabung ini tabung semuanya dan pelakaran, agar api yang kecil tidak langsung menjadi besar. Itu hanya satu. Yang lain, Pak, apa yang ingin disampaikan? Yang lain, tolong masyarakat kumuh ini ya, masalah obat gratis, obat sakit, jangan dipersulit, jangan dibicara, obat gratis, sampai ke rumah sakit, orang dibuat pingpong selalu kemarin. Ini, gitu-gitu. Tidak hanya pemukiman padat, kemacetan juga menjadi momok paling mengkhawatirkan di ibu kota. Dengan pertumbuhan kendaraan 12% per tahun, sementara perkembangan jalan hanya tumbuh 0,01% per tahun, tentu membuat ancaman serius bagi Jakarta. Perbaikan transportasi publik menjadi tuntutan wajib yang mutlak direalisasikan bagi gubernur baru, termasuk menuntaskan proyek monorail. Belum lagi, mega proyek Mass Rapid Reset, atau MRT yang menghabiskan dana hingga lebih dari 17 triliun ini, menunggu realisasinya. Jorgon Jakarta baru memang menjadi harapan baru warga ibu kota. Namun, Joko Widodo dan Basuki Cahyapurnama pun ditantang untuk mampu mengurai kompleksitas masalah di kota yang sangat heterogen ini. Lima tahun ke depan, tentu menjadi ajang pembuktian mereka berdua. Miladya Rahma, Christoper Nove, Jakarta